a thing we know hello what's up everyone my name is Suzuki and welcome back to my channel selamat datang kembali di red red dead redemption 2 kali ini kita kali ini gua akan berikan tips and tricks dan glitch berbagai berbagai hal di red dead redemption 2 tapi gua gak full ya gua cuman beberapa doang pertama, kalian biasanya kalo mau buka map kan tekan oke, kayak gini jangan bohong pasti kalian melakukan hal kayak gitu gua juga melakukan hal itu di awal-awal permainan dan ada cara gampangnya daripada harus buka tekan option sekali buka map well, bagaimana kalo kalian tekan aja tekan tahan tombol optionnya boom kebuka petanya langsung tanpa harus buka ke menu menu kayak gini dulu jadi gak perlu repot-repot lagi tinggal boom oke so berikutnya mungkin kalian belum tau mungkin ada yang belum tau kalian bisa simpen foto di social club jadi kalian bisa foto dan kalian bisa selfie bagaimana cara selfie nya oke, kalian buka oke, kalian buka l1 tekan r1 item kalian pilih kamera ada kit, binocular kalian l2 atau r2 oke, kita buka tekan r3 atau self portrait boom nah disitu ada kalian dan disini bisa pose kalian bisa pose kayak gini kalian bisa pose kayak gini lalu tekan r2 buat foto boom seperti itu lalu fotonya hasilnya bagaimana fotonya akan hasilnya di social club jadi kalau kalian punya social club GTA silahkan beli social club oke gue mau beli maksud gue bikin akunnya so, berikutnya kalian mungkin akan berpikir bagaimana sih cara mendapatkan duit yang banyak sekali gue gue jujur wait 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 oke hmm duit gue disini sekitar oke duit gue sekitar 100 ribu 100 ribu bukan 100 ribu 11 ribu kira-kira segitu itu bagaimana cara mendapatkannya well kalau kalian main jujur atau main tanpa melakukan rampok atau apapun kalian mungkin akan susah mendapatkan duit sebesar itu bagaimana caranya oke gue gak melakukan gue gak merampok atau apapun gue hanya melakukan glitch tahap ini akan sulit jadi akan sulit atau akan mudah sesuai dengan tergantung apa yang terjadi maksudnya apa kalian mengikutinya dengan baik atau enggak so, pertama kalian yang butuhkan adalah masuk ke story kalian butuh 2 save data pertama 2 save data yaitu primary atau save utamanya untuk menciptakan glitch ini berhasil dan kedua adalah jika kalian punya backup jadi kalian butuh 2 save oke pertama kita save dulu ini oke gue udah buat 2 save sekarang berarti ada save backup dan ada save primary nya ada 2 yang kita pakai adalah primary ingat ada waktunya juga jadi kalian nggak perlu sampai repot mana nih kalau ntar dipakai oke ingat primary oke sip oke selanjutnya adalah kita buka peta seperti biasa tekan tombol option nya tahan lalu pergi menuju ke lokasi ini tepatnya di sebelah Dakota River dan berdekatan dengan nih Valentine kota Valentine kota Valentine kita kota Valentine pasti tau dan paling dekat dari sini dari eh base camp jadi camp paling dekat di sini oke lokasi di sini so jika kalian sudah kalian bisa screenshot gambarnya oke so setelah udah pergi kesini kalian menuju tempat lokasi ini di tempat ini ada ada bangunan tua sepertinya bekas kebakaran kayaknya sih ya dan disini ada tulisan Sheriff Sheriff nah selanjutnya kalian masuk ke Sheriff tepat di sebelah kiri disini ada meja mohon maaf kalau kalian gak bisa ngeliat tapi disini ada meja dan dibawahnya ada loot box dan ini gue udah buka jadi kalau kalian lihat disini ada sebuah emas yah seperti itulah kita akan mengambil emas disini kalau kalian gak pakai glitch ini sebelum apa kalau kalian gak pakai glitch emas ini akan hilang hanya sekali pakai dan ini sayang sekali aku hanya sekali pakai hanya sekali jual so caranya bagaimana disini disamping kanan pojok kalian itu ada take ya kan kalian bisa ambil nantinya abis itu langsung loot loot game bukan loot pertama save dulu abis loot oke tahan oke pertama dia jongkok oke oh save gue takutnya udah belakang oke story kita usahakan save game pilih pilih yang primary jadi jangan yang pilih yang backup oke pilih yang primary so kalau primary gue pilih yang ini atas kalian save jangan keluar langsung ke game nya langsung pergi ke load game oke load game jangan langsung keluar load game pilih save yang terakhir kalian barusan pakai kita load disini kita load oke dan tunggu sebentar dan nanti setelah kita load pasti akan pasti kalian bakal bingung kok tempatnya berbeda sama yang pas kita save well memang karena deal karena game gini lebih ke apa ya lebih ke cinematic gitu cinematic movie jadi bener-bener kita kalau jadi mainnya bener-bener cinematic sih lihat well gue dimana coba tuh kan gue bingung oke jangan bingung kalian bisa tekan pause lagi kalian bisa lihat nah kalian tinggal jalan kesini aja sebenernya kalau gue disitu dan disana kuda gue ayo horsey oke seharusnya 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 grids ini working dengan baik udah working harusnya seharusnya jika memang gue gagal gue ada backup tinggal gue load backupnya kita buang deh kita buang save primarynya kita pakai backupnya oke dan nanti mungkin gue akan buat video bagaimana cara mendapat kuda yang lumayan cepet-cepet ini kuda gue cepet banget karena kuda gue bukan standart tapi tipenya yang tipe racer tipe pembalap jadi kenceng banget kuda gue so balik lagi ke tempat ini ke sheriff ke tempat yang tadi kita ngambil emas gold oke seperti biasa load ee perlu di load ee lalu kita jongkok seperti biasa kita ambil emasnya tekan kotak 1 biji yeah 2 biji 3 biji 4 biji 5 biji wow kita lihat sampai berapa dapat emasnya karena ada batas emasnya jadi kalau kalian kepenuhan kalian gak bakal bisa ngambil emasnya lagi so bagaimana untuk biji kak bang bagaimana kalau mau ngambil lagi bang oke ini gue sebenarnya udah pernah gue lakuin sebelumnya jadi gue ngulang lagi untuk kalian untuk bikin tips ini jadi seperti kalian tahu gue masih bisa melakukan ini berulang-ulang dengan cara yang sama gue ngetahu kalau kalian memang gak ngikutin cara gue bakal hilang emasnya atau enggak tapi yang pasti baik ikutin cara gue jika kalian mau ee melakukannya dan kalian gak perlu tekan kotak tahan lepas kotak tahan lepas kalian tinggal tekan aja tekan kotak sampai pegel tekan kotak tapi gak apa-apa kalian bakal habis kalian bakal habis you can carry anymore item oke kita lihat dapat berapa emas kah gua jeng 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 tiga puluh emas oke oke jadi bang tiga puluh emas kem dengar tua banyak huk jeng 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 andain lalu bagaimana bisa bang gue dapet emas udah selesai selanjutnya bagaimana cara mencairkan emang lo katalo lo di pasar grosir apa dicairin kalian pergi ke area ini rodes disini lihat ada fence kalian cek poin kayak pergi kesana banyak fence gue tapi gue lupa dimana aja tapi tau gue disitu yang mungkin yang bisa gue ketahui dan terdekat dari sini jadi mari kita menuju kesana kita mau jual kita sell kita jual semuanya waaah lihat holy crap lihat itu man disini juga kita bisa beli sesuatu pastinya kita bisa beli dynamite blibli 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 shut up i know how you how you using that oke kita beli semuanya karena kita kaya oke damn that was good wow wait 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 what happened what what was that apa yang tadi gue baru membeli hehehe oke eeeemmm cek hellgrant freezer wuuh kayaknya bagus tuh gua baru beli apa anca gina gina buruk oke kita liat Gue dapet apa deh? Beli ini. Oke, kita liat. Peta yang sama. Yang kita pakai di Red Dead Redemption yang pertama. Oke, bukit ada batu-batunya. Oh, gue tau itu gereja itu. Gue tau lokasinya. Kayaknya. Dan disitu ada letak hata karu. God damn! Ketika ada item yang kamu dapatkan untuk saya, saya tidak boleh membuatnya. Ketika ada satu-satunya. Ketika ada hata karu saya? Ketika ada hata karu saya? Oh, God damn. Oke, apa-apa. Shut up! Boleh kamu berhenti? Oke, berhenti 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 berhenti. Berhenti berhenti berhenti. Oke, jadi. Anyway. Itu saja yang bisa gue berikan. Oh, aduh. Kita naik. Kok kalian? Oh, kepa. Kok ini gue? Ehm. Kayak gue sekarang. Ehm. Ehm. Tapi gue kok hilang? Tekan yang satu. Pergi ke horse. Tekan ini. Cari baju kalian. Ehm. Gue yang ketiga. Lepas. Boom. Wait. What? Harusnya bisa. Ehm. Wah. Tapi gue muncul lagi. Ajaib. So, itu saja yang bisa kalian dapatkan. Kalian bisa lihat duit gue dapat berapa. Itu keren banget, sumpah. So, anyway. Itu saja yang bisa gue berikan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton. Selama ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya dari gue. Jika kalian punya komentar, tolong berikan di komentar di bawah. Dan jika kalian suka dengan video gue. Tunggu berikan like. Dan jika kalian punya komentar, atau kalian punya kritik dasar dari komentar di bawah. Dan jika kalian bisa subscribe channel gue. Silahkan subscribe channel gue. Dan jangan lupa untuk klik notification-nya. So, terima kasih untuk kalian yang telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. My name is Suzuki. And say goodbye. Are you... What are you doing, man? Ah! What? 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 What the hell? Oh. Oh my god. What are you doing? Okay. What? Why? 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 Come on, dude. Are you really... Wanna fuck me? Get lost. Adios. Adios. Terima kasih telah menonton!